Egi Maulana Fikri akhirnya mengakhiri petualangannya di benua biru Eropa setelah bermain di Liga Polandia dan Slovakia akhirnya kini Egi pulang ke tanah air Egi bergabung dengan klub Liga 1 Dewa United sebelumnya Egi sudah jajaki tanah Eropa dengan bermain di Slovakia Senin 30 persatu Dewa United mengumumkan peresmian Egi Maulana Fikri pada tanggal 1 Januari kemarin Egi berstatus tanpa klub setelah kontraknya habis dengan klub Slovakia Slade Moravis tentunya kami sangat senang dengan kehadiran Egi di skuad Dewa United FC semua tahu bagaimana kualitas Egi yang merupakan salah satu pemain terbaik di Indonesia kata CEO Dewa United Ardian Satya Negara dalam rilis yang diterima detikkom kami intens berkomunikasi dengan Egi setelah kontraknya di klub Slovakia berakhir kami berbicara banyak hal tentang Dewa United FC dan Egi pun menyatakan kesiapannya bergabung dengan tim ini kata Ardian Egi Maulana Fikri merupakan salah satu talenta pesepak bola Indonesia pemain berusia 22 tahun itu pun sudah jadi andalan di timnas Garuda menilai karir Egi dirangkum dari berbagai sumber pemain jebolan peragunan Soccer tim itu berkelana ke tanah Eropa pada tahun 2018 Egi bergabung dengan Leccia Gedans tahun 2021 Egi lanjutkan petualangannya ke FK Senika barulah di musim panas tahun 2022 Egi berlabuh ke Slade Moravis tiga tim tersebut merupakan tim sepak bola Slovakia Egi Maulana Fikri paling banyak catatkan penampilan bersama FK Senika dengan 26 kali main di seluruh kompetisi dan sumbangan 2 gol 4 asis selain itu Egi mengemas 11 caps di Leccia Gedans dan 9 caps di Slade Moravis baca juga Arema FC pertimbangkan bubar dari Slovakia ke Tangerang kini Liga 1 menanti kaki-kaki linca Egi Maulana Fikri